Perang yang tak berkesudahan antara Israel dan Hamas Terus menuai kecaman banyak pihak dari seluruh dunia Termasuk dari Paus Franciscus Paus Franciscus kembali menyerukan gencatan senjata di Israel dan Gaza Minggu 5 November 2023 Ia berharap adanya jalan perdamaian agar menghindari perluasan konflik Paus juga minta supaya semua Sandra segera dibebaskan Sehingga bisa kembali ke keluarga masing-masing dengan selamat Paus menilai situasi kemanusiaan di Gaza sangat mengkhawatirkan Ia berharap agar korban-korban yang terluka bisa mendapatkan perawatan medis memadai Selain itu, Paus Franciscus juga mengharapkan Supaya bantuan-bantuan bisa sampai ke penduduk Gaza Karena sebagian besar korban di Palestina adalah anak-anak Paus lantas menutup keseruannya dengan meminta kepada para jemaah yang hadir Supaya bersama-sama berdoa agar warga Palestina diberi kekuatan menghadapi konflik ini Diketahui korban tewas di Palestina dalam perang Israel-Hamas telah mencapai 9.700 orang Laporan itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Gaza Sedangkan dari pihak Israel, lebih dari 1.400 orang di Israel terbunuh Dimana sebagian besar tewas karena serangan Hamas pada 7 Oktober lalu Selain itu, 242 sandera dibawa dari Israel ke Gaza Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!